Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan zakat, dengan haji Seluruh ibadah Kita wajib terlebih dahulu Untuk mempelajarinya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Mengatakan Al-ibadah Annal ibadah Latasihu Bidunil ilmi Ibadah Tidak akan sah Tanpa adanya ilmu Bahkan Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat Setiap orang Yang tanpa ilmu Beramal Setiap orang beramal Tanpa ilmu Maka kata beliau Amal-amal ibadahnya Ditolak, tidak diterima Para sahabat-sahabat Kulit kalian Yang dimulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala Rahimahkumullah Nah, oleh sebab itu Malilah kita Sebelum beribadah Kita perhatikan terlebih dahulu Ilmunya Pengetahuannya Kita pelajari terlebih dahulu Agar Amal ibadah kita Sah Nah, sambungannya Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad Kata beliau Al-ilmu Al-ibadah Tidak akan Tidak akan bermanfaat Kedua itu Kecuali dengan Disertai dengan Ikhlas Nah, sekarang Kita Sudah beramal ibadah Kita Sudah tahu Tata caranya Beribadah itu Nah, sekarang Perlu kita perhatikan adalah Keikhlasan kita Dalam Beribadah Beramal ibadah Al-Imam Al-Ghazali Mengatakan Dalam Kitab Arba'in Rukun ikhlas itu Ada tiga Yang pertama Asal Yang kedua Hakikat Yang ketiga Kamal Asal itu Adalah Dasarnya Dasarnya Ikhlas itu adalah Letaknya di niat Di niat Terlebih dahulu Niat Bagaimana kita Melaksanakan Ibadah itu Apa niat kita Apa dorongan Hati kita Ketika kita Melaksanakan Ibadah Ketika Apa Dorongannya kita Untuk melaksanakan Ibadah tersebut Kemudian Itu Rukun yang pertama Asal Dasarnya Yang kedua Hakikat Hakikat dari Ikhlas itu adalah Nafius Syaubi Anin Niat Yaitu adalah Menolak Menolak Noda Menghindari Noda Kotoran Dari niat Ikhlas itu Bersih Agar Noda Noda Itu Tidak Ada Dalam hati kita Ketika Beramal Ibadah Itu namanya Hakikat dari Ikhlas tersebut Dari Riyah Sumah Dan sebagainya Itu Kita Tolak Kita Hindari Ketika Beramal Ibadah Ikhlas Yang ketiga Adalah Kamal Kesempurnaan Yang Rukun yang ketiga Ini adalah Asidq Yaitu Benar Benar-benar Ikhlas Dalam Beramal Ibadah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Memaknai Ikhlas itu Kata beliau Ikhlas itu Adalah Ikhlas itu Beliau Adalah Tujuan Kita Tujuan Seseorang Tujuan Seseorang Manusia Dalam Melaksanakan Ibadahnya Itu Adalah Dalam Melaksanakan Segala Kata'atan Kata'atannya Dalam Melaksanakan Amal-amal Ibadahnya Itu Semata-mata Hanya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semata-mata Hanya Mengharapkan Mengingini Hanya Keridaan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Ada tujuan Yang lain Seperti Ingin Dipuji Seperti Ingin Apa Pujian Pujian Dari Manusia Itu Adalah Makna Dari Ikhlas Menurut Al-Imam Abdullah Bin Al-Haddad Sahabat Sahabat Sekalian Para Pendengar Radio Suara Al-Khayr Rahimahkum Allah Sayyid Al-Imam Al-Arib Bismillah Ahmad Bin Hassan Al-Attas Radiyallahu An Mengatakan Barang siapa Yang Yang ingin Mengutamakan Ikhlas Beramal Orang Ada Seseorang Yang ingin Beramal Tetapi Ia Mengutamakan Ikhlas Terlebih dahulu Kata beliau Mengatakan Satu Walyabtadi Bil'amal Pertama Mulailah Kata beliau Untuk beramal Terlebih dahulu Kerjakan Saja Amal Tersebut Kemudian Tuntutlah Dirimu Kemudian Usahakanlah Dirimu Untuk Beramal Ikhlas Jangan Mencari Kesempurnaan Jangan Menuntut Kesempurnaan Dalam Beribadah Artinya Pertama-tama Lebih dahulu Kerjakanlah Amal Ibadah Itu Kemudian Setelah Kerjakan Ibadah Dalam Melaksakan Ibadah Usahakan Usahakan Dalam Beramal Ibadah Itu Adalah Untuk Ikhlas Jangan Ingin Sempurna Jangan Menginginkan Sempurna Itu Baik Dari Dirinya Sendiri Maupun Dari Orang Lain Karena Sesungguhnya Kata Beliau Kalau Dia Menuntut Kesempurnaan Dari Dirinya Maka Dia Tidak Akan Beramal Sama Sekali Dia Tidak Akan Melaksanakan Amal Ibadah Itu Karena Sebelum Dia Melaksanakan Ibadah Dia Sudah Mengangan Meniatkan Dirinya Supaya Amal Ibadah Itu Sempurna Kemudian Dia Menghayal Asakadakawa 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 Bisa Untuk Melakukan Ibadah Dengan Sempurna Akhirnya Akhirnya Dia Tidak Bisa Melakukan Ibadah Akhirnya Dia Tidak Melakukan Ibadah Tersebut Juga Jangan Menuntut Kesempurnaan Dari Orang Lain Kenapa Karena Jika Dia Menuntut Kesempurnaan Dari Orang Lain Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Menurutnya Lebih Besar Darinya Yang Lebih Hebat Darinya Amal Ibadah Yang Lebih Hebat Darinya Sehingga Dia 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 Menganggap Hina Orang Lain Menganggap Hina Amal Ibadah Orang Lain Karena Dia Menuntut Kesempurnaan Dari Memandang Dari Membandingkan Dengan Orang Lain Kemudian Pada Mendengar Suara Al-Khay Rahimah Kita Menyampaikan Tentang Tanda-tanda Ikhlas Itu Tanda-tanda Ikhlas Min Alamati Ikhlas Dari Adhinnuni Al-Misri Rahimah Allah Ta'ala Salasatun Min Alamati Ikhlas Istiwa Al-Madhi Wa Dhammi Min Al-Ammati Wa Nisyanu Ruhyatil A'amali Fil A'amal Wa Aqtidau Thawabil A'amali Fil Akhira Al-Imam Adhinnuni Al-Misri Rahimahullah Mengatakan Ada Tiga Tanda Seseorang Yang Melunjukkan Seseorang Itu Ikhlas Yang Pertama Adalah Baik Itu Pujian Baik Itu Celaan Dari Orang Lain Itu Menurutnya Itu Adalah Sama Baik Itu Pujian Celaankah Menurut Dia Yang Dari Orang Lain Itu Pujian Celaan Menurut Dia Itu Sama Satu Yang Kedua Nisyanul A'amali Fil A'amal Yang Kedua Adalah Melupakan Amal Ibadah Pada Amal Apa Maksudnya Artinya Adalah Seseorang Yang Lagi Beramal Bahwa Dirinya Merasa Dalam Keadaan Beramal Itu Dia Merasa Tidak Beramal Mengapa Demikian Karena Dia Benar-benar Ikhlas Karena Dia Ketika Beramal Itu Niatnya Adalah Hanyalah Untuk Tujuannya Hanya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Oleh Sebab Itu Ketika Dia Beramal Dia Merasa Bukan Ia Beramal Itu Tetapi Dia Sedang Mendekatkan Diri Kepada Allah Ketika Solat Tahajjud Dia Tidak Merasa Bahwa Dia Dalam Keadaan Solat Tahajjud Tetapi Dia Merasa Pada Ketika Itu Sedang Mendekatkan Diri Kepada Allah Ketika Dia Membaca Al-Quran Ketika Dia Tilawat Al-Quran Dia Merasa Bahwa Dia Anggap Dirinya Sendiri Tidak Membaca Al-Quran Tidak Memandang Dia Membaca Al-Quran Tetapi Dia Memandang Bahwa Dirinya Lagi Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Karena Melupakan Amal Pada Amal Kemudian Yang ketiga Adalah Pahalanya Minta Mahalanya Ganjarannya Minta Di akhirat Saja Tidak Minta Di Dunia Ikuti Dan Saksikan Bersama Kurma Kuliah Ramadan Setiap Hari Pukul 16 Wita Di Channel Youtube Dan Facebook Al-Khair 92,7 FM